ini adalah Lepukat Seposong 34 ya teman-teman yang kita review kemarin tapi kemarin gak habis ya karena memang lagi agak kenyang kemarin jadi kita akan mereview kali ini teman-teman kemarin ya ini kan kemarin kita makan dan ini masih ada sisanya temen-temen ya kita coba lagi jadi ada tips yang untuk temen-temen ya kalau makanan bukan enggak habis ya caranya seperti seperti saya tadi itu di cukup dengan kantong plastik yaitu di atasnya itu bener-bener enak temen-temen kalau kalau bukan sabkosong 34 ini cipin ya temen-temen ya juara banget temen-temen rasanya itu emang bener-bener juara jarang ada alpukat yang bisa segering ini temen-temen atau sepundal ini atau seguri ini memang jarang sekali temen-temen ya tapi kalau alpukat sabkosong 34 ini bener-bener sangat kering anggap pekat rasanya alpukatnya itu sangat pekat ya temen-temen ya kalau ada alpukat itu kan rasanya memang kadangnya agak ambiar-ambiar gitu ya kadang berair gitu ya tapi kalau alpukat sabkosong 34 ini alpukat ini bener-bener rasanya sangat pekat dan enak banget pokoknya sampai bingung mau mendeskripsikan alimat yang tepat gimana ya temen-temen ya karena kan masalah rasa ini temen-temen ya weh masalah rasa ya karena rasa itu tidak pernah bohong yuk jangan rasanya ini gede banget temen-temen sebenarnya ini gede temen-temen kalau mau dibagi-bagi itu kayak nggak rela gitu loh temen-temen kayak ada sponsornya ya enak banget temen-temen ini pak saya belah ya temen-temen ya ini hasil dari buah yang topworkingan ya temen-temen ya jadi kita melakukan topworking pada salah satu alpukat lokal kita di kebun ya dan usia topworkingannya itu masih baru satu tahunan temen-temen tapi sudah bisa berbuah seperti ini temen-temen itu dalamnya seperti ini temen-temen kan cek buanget ya kalau alpukat sabkosong 34 itu kalau masalah rasa temen-temen wih jangan dibilang ini kalau alpukat sabkosong 34 ini udah pasti jagoan ini rasanya temen-temen bijinya kedap ya temen-temen ya jadi apa namanya pekat pekat apa nanggap kedap itu apa namanya ya ya pokoknya enak pokoknya temen-temen enaknya pakai banget temen-temen nah ini tapi kalau nggak tanam ini ya bakalan menyesal seumur hidup ya temen-temen karena ada berbagai varian alpukat yang bener-bener oke ya salah satunya ini temen-temen alpukat sabkosong 34 ini rasanya jahan juara temen-temen rasanya gurih kayak ada dikasih roiko dan dikasih masako gitu ya temen-temen ya manisnya juga dapet rasa pekat alpukatnya juga dapet aromanya itu bener-bener nyus banget temen-temen pokoknya kalau temen-temen udah tanam alpukat ini nggak akan menyesal temen-temen nah sekarang kembali lagi kepada masalah bibitnya temen-temen ya dimana untuk mendapatkan bibit alpukat sabkosong 34 yang valid ya ya tentunya di tempat saya temen-temen di Turantabu Lampot ya ordernya itu cukup gampang temen-temen tinggal WA saja di nomor WA saya 08510636879 saya ulangi nomor WA nya 08510636879 temen-temen udah mendapatkan bibit alpukat sabkosong 34 yang bergaransi bergaransi atau valid ya jadi kalau kita itu beli kadang di tempat lain ya kadang nggak sesuai dengan apa yang kita kehendaki kadang kita belinya ini yang dikirim yang itu kan seperti itu juga sering ya temen-temen ya tapi kalau beli di tempat saya memang saya jaga itunya temen-temen apa namanya kevalitanya itu memang saya jaga wuhh promo ya semoga promonya nggak lebay ya temen-temen ya tapi terus terang kalau alpukat sabkosong 34 bener-bener enak temen-temen Hai gurihnya dapet ke aromanya dapet eh pekat alpukatnya itu dapet temen-temen terus apa namanya ke rasanya itu memang bener-bener enaklah kalau saya bilang ya gurih yang yang merupakan gurih temen-temen ya kalau saya makan alpukat sabkosong 34 nggak usah pakai gula nggak usah pakai susu gitu temen-temen ini saja udah lebih dari cukup ini enaknya tuh enak dapet banget temen-temen tapi kalau dibuat jus ya tetap enak juga temen-temen jadi pangan mungkin lebih jauh lebih enak daripada alpukat lokal yang yang ada di pasaran gitu loh tapi kalau saya ya makan alpukat itu enggak enggak suka apa namanya enggak suka dikasih susu kasih kasih gula enggak suka temen-temen karena saya sendirikan keturunan Eropa ya temen-temen jadi kalau makan itu ya suka yang agak gurih-gurih itu enggak suka yang terlalu manis ya temen-temen keturunan Eropa Bejinya kecil ya temen-temen jadi sangat kalau saya bilang ya alpukat sabkosong 34 ini rekomendasi untuk kita tanam temen-temen ini bijinya seperti ini Alhamdulillahirrahmanirrahim saya makan sedikit ini sudah kenyang temen-temen ya coba dibayangkan ya kita punya satu pohon alpukat sabkosong 34 dan kita bisa menghasilkan beberapa kilo untuk kita konsumsi sendiri itu udah menghemat jajan kita untuk buah-buahan untuk senek kita ya temen-temen ya dan kita mungkin kalau banyak kita bisa berbagi kepada saudara kepada tetangga gitu ya ya bayangin yang indah-indah saja sebelum memulai bertanam temen-temen karena menanam itu banyak manfaatnya untuk kita selain kita bersedekah oksigen kita juga menghijaukan bumi kita kita menyediakan oksigen gratis kepada sesama kita temen-temen karena kita hidup membutuhkan oksigen ya temen-temen salah satu yang menghasilkan oksigen adalah tanaman temen-temen nah daripada kita tanam tanaman yang tidak bermanfaat yang tidak ada buahnya gitu ya mending kita tanam pohon buah temen-temen selain kita bisa memberikan oksigen secara gratis kepada keluarga kita kepada sekitar kita ya kita bisa menghasilkan buah yang bisa kita konsumsi atau kita bagi atau kalau banyak kita juga bisa berjualan temen-temen jualan buahnya jadi nggak ada salahnya nggak ada ruginya kita menanam pohon buah selamat suri ya temen-temen semoga ocean saya ini ada manfaatnya untuk temen-temen terima kasih yang sudah nonton semoga ini menghibur dan menginspirasi saya ikhiri videonya jadi temen-temen kalau pengen beli albukat sap 034 bibitnya ya maksud saya silahkan langsung wa di nomor saya 085100 636879 terima kasih yang sudah nonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh